Kekasih Mario Dandi, AG, telah resmi ditahan. AG awalnya kerap disebut menjadi pemicu pertengkaran Mario Dandi dengan David Ozora. Tapi ternyata ada cerita lain. Muncul nama APA yang diduga menjadi sosok pembisik yang memantik emosi Mario. Hingga Mario secara membabi buta menganiaya David Ozora sampai tak sadarkan diri. Beredar informasi sebelum peristiwa terjadi, Mario Dandi menerima informasi dari sosok bernama APA. APA saat itu memberitahu jika AG mendapat perlakuan tak baik dari korban David pada 17 Januari. Mario pun akhirnya mengkonfirmasi kabar ini ke AG. Dari pengakuan AG, emosi Mario Dandi tersulut. Bara amarah Mario pada David semakin membara saat menceritakan hal ini kepada tersangka Shen. Saat itu Shen mengatakan, gue kalau jadi lu pukulin aja itu parah dan. Lalu siapa sebenarnya sosok APA yang sering dikaitkan dengan peristiwa penganiayaan David? APA ini saudara ternyata adalah mantan kekasih dari Mario Dandi. Mario diketahui beberapa kali menghubungi APA. Melalui keterangan tertulis dari kuasa hukum APA, pihak APA keberatan jika disebut sebagai provokator yang mengakibatkan Mario Dandi emosi dan menganiaya David. Pihak APA menyatakan sama sekali tidak mengetahui adanya perencanaan penganiayaan David. Selain itu, APA juga tidak berada di lokasi kejadian. Kita kembali lagi mengulas peranan dari AG kekasih Mario Dandi. Dalam penganiayaan David ini. Dari rekonstruksi pada hari Jumat lalu terungkap jika ada peranan AG yang berupaya memancing David untuk turun bertemu dengan Dandi. Dalihnya adalah ingin mengembalikan kartu pelajar David. Agar David percaya, AG bahkan mengirimkan foto kartu pelajar. Perlu diketahui, pasca mendapat informasi dari AG, Mario Dandi ini memang beberapa kali meminta bertemu David untuk klarifikasi. Namun David menolak ajakan Mario. Tapi karena terus ditolak, pada 20 Februari, Dandi, Shane, dan AG akhirnya mendatangi David yang berada di rumah temannya di perumahan Green Permata Pesanggerahan, Jakarta Selat. Karena upaya AG untuk membujuk David turun, itu tidak membuahkan hasil, Mario Dandi akhirnya meminjam ponsel dari AG. Lewat ponsel AG inilah, Mario mengirimkan pesan suara yang bertujuan untuk membuat David turun bertemu dengan dirinya. Di voice note, yang mana dia menggunakan HP dari klien kami ini, tapi di sana dia itu dengan suara dia langsung. Jadi ada tiga statement dia, mbak ya. Yang dia melihat nih, si tersangka Dandi ini melihat ketika diancam, dia nggak takut, adik saya David ini, dia merayu. Rayuannya itu apa? Ada tiga. Ada tiga rayuan di voice note yang diucapkan oleh Dandi ini kepada adik saya David. Nah, saudara lewat ponsel AG, ada tiga pesan suara yang dikirimkan Mario Dandi kepada David. Yang pertama kalimatnya adalah, tolong hargan waktu kita dong. Lalu masih dengan ponsel AG, Mario Dandi kembali mengirimkan pesan suara kedua yang berisi, Ini Indonesia negara hukum, gue nggak bakal ngapa-ngapain kok. Pesan ini seolah ingin meyakinkan David jika Dandi tidak akan melakukan kekerasan pada David. Dan sekali lagi, ingin membuat David percaya, Mario kembali mengirimkan pesan yang ketiga. Yang isinya, turun aja 10 menit, gue nggak bakal ngapa-ngapain kok. Pesan ketiga inilah yang akhirnya membuat David masuk dalam perangkap dan turun menemui AG dan juga Mario Dandi. Dan saudara inilah adegan saat AG, Mario, dan Shane Lucas menuju rumah teman David untuk menjemput David. Saat rekonstruksi, AG tidak dihadirkan karena statusnya sebagai anak di bawah umur. Adegan-adegan AG diperankan oleh pemeran pengganti. Kalau dilihat di foto, AG berjalan lebih dahulu baru kemudian diikuti oleh Mario Dandi dan juga Shane. Setelah itu, David kemudian digiring oleh Mario ke belakang mobil Rubicon. Di belakang mobil Rubicon itulah Mario Dandi mengajak David berduel. Namun tantangan duel ini ditolak oleh David. Dan dari sinilah rangkaian peristiwa penganiayaan pada David terjadi. Saat AG masih berstatus sebagai saksi, belum merubah menjadi pelaku, polisi sempat menyatakan jika perekam video penganiayaan David adalah Shane Lucas. Memang benar, awalnya tugas merekam video ini diperintahkan Mario kepada Shane. Namun setelah penyelidikan demi penyelidikan dilakukan, AG rupanya juga merekam penganiayaan David. Dari adegan rekonstruksi ini, tersangka Shane sempat menyerahkan ponsel ke AG untuk melanjutkan merekam penganiayaan David. Dalam berita acara saudara, AG sempat mengaku menolong David Ozora yang sudah tak berdaya akibat dianyayaan Mario Dandi. Namun saat rekonstruksi, hal ini terpatahkan. Sosok penolong David sebenarnya adalah saksi N, yang merupakan orang tua dari teman David. Dan pada adegan ini, saksi N meminta AG untuk membantu menolong menyandarkan David. Namun AG saat itu hanya memegang kepala David. Selain itu, saksi N lah yang menghentikan aksi Mario Dandi menganiaya David dengan berteriak dari lantai dua. Tapi terlepas dari peran apapun yang dijalankan AG, kini semua individu yang terlibat dalam penganiayaan David Ozora seolah mau bilang. Semua ini gara-gara Mario. AG mengaku semua yang ia lakukan atas perintah Mario Dandi. Demi menghilangkan bukti, Mario mengirimkan pesan ke AG untuk menghapus voice note yang dikirimkan Mario pada David. Namun, cara licik Mario ini terbongkar. Voice note yang dihapus dapat ditarik oleh polisi, dan ini menjadi bukti penting untuk menjerat pelaku penganiayaan David Ozora. Voice note yang tadi saya bilang. Si Dendi ini, mbak, pas dipolsek ya. Pas dipolsek, ketika kami belum masuk, dia itu chat langsung dari HP dia kepada Agnes ini. Dia ngomong, tolong VN-VN tadi dihapus dong. Yang VN itu, di situ dihapusnya, tapi itu sudah bisa ditarik oleh kepolisian. Itu yang tidak dimengerti oleh si Dendi ini, dia bisa hapus, padahal itu kan akan bisa ditarik kepolisian. Tapi chat dia yang menyuruh untuk menghapus itu tidak dihapus. Ada, ada, dan kita sudah lihat. Bukan hanya sekedar niat jahat Mario Dandi dalam menganiaya David Ozora. Usai rekonstruksi, polisi mengarahkan penyelidikan pada dugaan perencanaan pada penganiayaan David. Empat saksi akan diperiksa, karena rupanya Mario Dandi sempat menghubungi beberapa orang untuk memberitahukan rencana penganiayaan terhadap David. Terus sampaikan juga bahwa ada empat saksi lagi yang belum kita periksa dalam rangka memperkuat. Ini sekali lagi dalam rangka memperkuat unsur daripada perencanaan para tersangka ini yang dalam waktu dekat kita akan periksa. Sebagai contoh, masih kami di sini bawa peduk sebelum terjadinya tidak pidana ini, ternyata tersangka MDS ini menghubungi beberapa orang dan memberitahukan akan melakukan tindakan pidana yang terjadi. Dan saudara kekasih Mario, yakni AG, memang sudah berstatus anak yang berkonflik dengan hukum dan telah ditahan. Namun hingga kini, polisi belum menjabarkan secara rinci bagaimana peranan AG dalam penganiayaan David hingga membuat AG tersangkut masalah hukum. Patut kita nanti penjelasan dari polisi mengenai keterkaitan AG kekasih dari Mario Dandi.